Mau kan kalau di Jepang ngomong ya? Itadakimasu! Halo guys! Kembali lagi ke Youtube Channel Sencajati Stunno MCI Guys, udah lama banget muka Youtube ya Aku belum pernah kenalin nama aku Ini nama aku tuh Cindy Dan aku tuh udah vegetarian sekitar 29 tahunan Jadi setidaknya dari kecil udah vegetarian Dan baru setahun ini jadi vegan Dan ini yang di belakangku Adekku namanya siapa? Kenisan Ranu Namanya Candy, panggil aja Ken Kamu udah vegetarian berapa lama? Aku dari kecil udah vegetarian Dia juga Oh iya Dari lahir lah istilahnya dari kandungan mama udah vegetarian Jadi istilahnya kita sekeluarga udah vegetarian 20 tahun ke atas guys Dan kali ini aku ada ngundang VIP biasa Kalau misalnya kalian suka liat videoku ya Pasti kalian udah kenal dengan yang satu ini Dengan aku julikin dia Tawewang Namanya siapa? Kenapa kan? Nama saya Suwan Udah vegetarian berapa lama kok? Apa ya? 17 tahunan kali Oh berarti bukan dari kecil Dia umurnya lebih tua dari satu ya Jadi 35 umurnya Sekarang kan liat kita lagi jalan ya Kita mau ke Kinkitsuya Kinkitsuya ini adalah restoran Jepang Vegan semua Tapi guys Kita langsung ke restorannya Tapi tetap pake protokol kesehatan ya guys Hey guys Ini kita di Kinkitsuya Pesanan kita semua disini guys Baik banget ya Bentar-bentar kita bakal coba yang satu-satu Ini karena kita makan di jalan Jepang Jadi mulanya kita duduk Duduk kayak Jepang loh pokoknya Karena ini tepatnya kerasin masalah Jepang Terus sekarang saatnya Kalau di Jepang ngomongnya Itadakimasu Oke guys Jadi kita mulai dengan Tantan udon Tantan udon Tantan itu sebenarnya itu kuah dari Sichuan Jadi dia kuah pedas Tapi ya terkenalnya di Jepang ya Udon itu adalah mie yang Terbuat dari tepung terigu Dengan bentuknya Lebar Kita bakal nyobain dulu Jadi karena kalau sudah gak bisa makan pedas Seperti biasa Kalian bisa ngecek reaksinya Dan nyobain kuahnya dulu Oke yang gak bisa pedas silahkan Duluan gue yang terakhir Tapi gak pedas ya Pedas gak? Ya ada sih Aduh ya Pedas Tapi masih Berlindungan mie-nya Bungkunya nyerep loh Mantap Dan segi Bungkunya meresap sampai ke dalam Jadi gak misal gitu Iya Minya pun enak Enak guys Oke Lagi Lagi pasti ini mah Kita lanjut ke ini O-cha-zu-ke Gue gak tau bacanya bener gak ya Namanya-namanya O-cha-zu-ke Jadi dia itu dituang dengan Teh Jadi ini teh Terus dituang ke sini guys Jadi ini makanan tradisional Jepang Jadi pada saat Jepang itu lagi perang ya Para pasukannya itu harus mempersingkat waktu makan Jadi gimana caranya waktu makannya dipersingkat? Karena kan mereka mau berperang Jadi biar bisa makan nasinya hangat Jadi tehnya itu dipanasin Terus dituang masuk ke air Ke nasi putih Jadi kan buat mempersingkat Biar nasinya dingin itu langsung jadi panas Terus langsung dimakan gitu Jadi ini tradisional banget Dan sekarang ini populer di Jepang Oke jadi kita mulai coba Jadi ada ini apa? Edamame sama ada ini apa? Rumput laut Sama rumput laut Yang garing-garing juga ada guys Coba ya Walaupun dibilang teh Tapi ini bukan teh Ini kuah sebenarnya Iya Gue sih gak funkan ya Enok sih menurut aku di lidah Boleh Ini dibilang nasi siram Ini basah banget kok Gak kentangan Iya Ini begini Wah bening ditambah Rumput laut Mereka bisa bikin Rasanya terpisah Gak nyampur Kecampurnya pas di mulut kita dong Bener Kita masuk ke kayak snack Snack itu Kita mulai dari agendasi tofu Agendasi tofu itu simple ya Cat tofu Jadi cuman tahunya di goreng Goreng terus di ini deh Kita coba deh Ada ditamburi Potongan rumput laut Lembut banget Sumpah Bagian atasnya garis bawahnya lembut Luannya garis Garisnya lembut Dia bukan telur ya guys Ini vegan loh Gimana pak? Ini sempatnya tidak bisa berkata apa-apa Mirip kayak sapotof Sapotofu Cuman ini kan vegan Gak ada telurnya Gak ada telurnya Ngurutnya kan? Bagaimana caranya? Terus ini kita coba Koroke 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 ya Jadi sini kita coba Bye guys Bye guys Bye guys Kentang Enak guys Kentang biasanya sih di apain enak aja Cuma ini manis kentangnya Sausnya Enggak, lo makan bagian luar selain saus juga manis Gue tau sih ada manis, tolong Manisnya itu gak bikin gue hampankan Maksudnya gak pingin gak makan ya Gak enak Gak enak gitu Enak sih Gue ngeleleh, jadi gue jelasin dulu Ini minuman gue kombucha Kombucha tuh tefermentasi yang belakangan ini lagi Hits banget lah Dan ini ada dikasih ada tambah es krim Gue pertama kali minum Enak sih Tapi agak pertama kali minum Langsung kayak kena kekorokan gitu Nama minum Ini segar banget guys Ini segar banget guys Gimana kombuchanya Wow Bener kan? Ada rasa asam tapi enak Asam manis Terus ada sensasi kayak spray Pasti minum kayak sensasi spray Bener 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 Karena ini cuma fermentasi tapi kayak ada soda Fermentasi kayak soda Gak ada alkohol ya guys, gue udah nanya Terus ini guys yang nge-hits dan rekomendasi banget disini itu adalah Katsudon mentai Jadi katsudon mentai itu Aku ngecek ya, dia itu 3 jenis makanan yang berbeda Jadi mentai itu kalo di Jepang Itu adalah saus dari ikan polok Sebenernya di Jepang itu rasanya hambar loh Karena saus ikannya ditambah sama mayonis doang Ke Indonesia bisa booming Karena kita tambah dengan bumbu-bungu rasa Indonesia Jadinya enak gitu kan Tapi ini versi vegannya Gak ada ikan poloknya guys, aku cuma kasih tau asam bolanya aja Jadi itu Sebenernya kalo aslinya rasanya kan daging babi yang goreng itu guys Terus doangnya itu adalah nasi ya Nasinya di bawah ini Biar tenang semuanya Vegan Jadi kita akan coba rasanya gimana kan Sudah dimotong Kita coba guys Ini punya wangi kacang Ada wangi kacang Yang berarti mitrenya sedang Dalamnya lembut Iya Luarnya garing Saus ini enak Saus apa itu? Saus lada gitu kok Enak gak? Wangit manis Iya kan? Tadi gue kira bakal hambar guys Dimakan wangi dan manis Maca latte gak sih? Ini juga direkomendasiin dari Kinkitsuya-nya Ini kayak minur kopi merk apa ya? Coba nih Po Coba nih Po Amerikan bukan? Tapi gak ada macanya Ada Ada ya? Kan? Sebenernya ini si kopi kan? Cuma karena tadi ada tulisan mocha-nya ya Semuanya ini pencita kopi boleh banget sih ya? Iya Apa menurut kita terakhir dikit gitu ya? Gyoza Gyoza itu bahasa Mandarinnya Seisi auto-koje Inggrisnya dumpling Ya bahasa korenya madu Jadi sebenernya di satu jisah Ya Beda-daerahnya beda sebutan Ipi jemputan Wangi Wangi-wangi Ini juga Tidak Stick in the sauce Loh Loh merahnya Merahnya pedes sih kayaknya Coba Coba Gila Pedes Pedes sedikit Gua ambilnya sedikit aja Terasa pedes Gak apa sih Gak pedes sama sekali Tapi gausannya ini kering banget Iya Gak ada minyaknya Iya, berusnya kering banget Gak becek gitu guys Jadi perutnya pas dibuka, lebih ragu Udah kebanyakan, jadi pedes Pedes asem Jadi ini Latte series Soga Ini ada tiga Maca, Hojicha, sama Soga Aku coba mesen Soga Jadi Soga itu adalah Jahe latte Jahe latte guys Gua mau kasih tau dulu Ini gak bisa pernah makan jahe Oke Ingat kalau misalnya kalian Dia makan di makanan India Reaksinya seperti apa Lihat di atas ya guys Jahe yang mempunyit semua Jadi kita lihat reaksinya minyakun dulu ya Menurutnya ya Pedang jahe Dia susu vegannya Lebih kerasa nih pada jahe Serius Sandulan sandu Enak sih Dia jahe nya gak tentu Serius Iya Siang Ada rasanya susunya Tuh Dikerasa susu Oke Kayak pedang jahe Tapi Oke susu Jahe nya lembut gak terasa pedes Nah iya Berarti bisa dong Nah kalian kalau gak suka jahe Kalau belajar suka jahe juga Hahaha Nah terus terakhir ini Kita ada dessert Nah dessert nya yang unik Kalian bisa minta langsung Sama perangu saja nya Karena ini gak ada di buku menu Jadi di buku menu Kitsunya kalian gak bakal nemuin Namanya Mochi Mangga Oke si Mochi Mangga Bentuknya yang keren kan Bentuknya yang keren kan Oke ini lengket Wah jangan-jangan Sampai kemudian Sampai kemudian Sampai kemudian Tentang Tentang Kita coba Silahkan coba Hmm 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 Aduh Ini Mochi Mangga nya dingin banget Hmm Mangga nya berasa guys Iya Harus ditunggu dulu Pokoknya dicoba ini sedikit-sedikit Mau cuci nya lembut ya Iya Hmm Kenyalnya kayak Yopi Jelly Lalu ini kalau kalian mesen Oshaduke Yang tadi Oshaduke Gue gak temen-temen Kalian bisa Paket ya Nah bantai ini Sekarang kita ngobrol dulu Yang tadi Rekomendasi kalian yang mana Yang sekarang masih inget Gue suka yang mana Yopi Dari sasad Semuanya Semuanya Kalau bisa langsung beli semuanya Untuk makanannya Aku suka semuanya Gak ada pilihan guys Semuanya disukain Oke untuk Kosuan Udon Udon kuahnya enak Walaupun cabai ya Pedes pun sekalipun Kosuan aja suka loh Enak guys Dengan karsudun Oishii Yang mentai ya Koroknya juga enak Oishii Juga itu enak ya Untuk Shindi Apa yang menurut anda favorit? Sama Yaitu Dorn mentai Mentainya bener-bener unik ya Untuk snacknya Kage dashi tofu Oh Ya itu Enak kan Dorn Itu udah udah kosa Tadinya tuh Kita kira bakal bisa Kita tuh mengambil minyak ya Kuahnya disisain Ternyata mas makan minyak Rasa sama kayak yang ada di kuah Jadi tuh enak banget sih The best Oshaduke Yang aku bilang Minuman tradisional Tadi sempet kita mikir agak aneh gak sih Hehehe Terus Basah gitu kan Nasinya Kalian pasti makan enak guys Itu makanan yang Oshaduke itu Simple tapi Ada rasa sendiri Original flavor lah Tradisional Jepang punya Ya hari ini kita cobain Rekomentasi lawan buat kalian Kalo misalnya kalian ada komentar Ada pertanyaan Kalian boleh komentar di bawah Dan kalo sekalian suka doang video ini Jangan lupa di like, share, dan subscribe Jangan lupa Mati